Oke, Bismillah. Tentang review statistika inferensi, sampling, dan pengujian hipotesis. Jadi ini beberapa materi, jadi permulaan kuliah kita. Pertama adalah tentang skala pengukuran data. Secara garis besar, data itu jenisnya ada kategorik dan ada numerik. Jadi ada dua secara garis besar. Kategorik itu hanya sekedar penggolongan, pengkelompokan, pengkelasan. Begitu kan ya kalau kategorik itu. Sedangkan kalau numerik, itu bukan cuma sekedar penggolongan, pengkelasan, pengelompokan, namun juga pengukuran kalau numerik. Oke, nah nanti kategorik itu kita sudah pernah bahas dulu. Itu dilihat dari skala pengukurannya, yang pertama itu adalah skala nominal. Nah, artinya dia hanya menyatakan kelompok atau kelas. Contohnya misalnya jenis kelamin. Laki-laki perempuan, yaitu kelompok ya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya agama. Agama juga kelompok ya. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, itu juga kelompok. Oke, ada yang bisa ngasih contoh yang lain untuk skala nominal? Kendaraan, Kang. Kendaraan. Ya, kendaraan bisa ya. Kendaraan. Kendaraan itu kan ada mobil, motor, kereta api. Alat transportasi, begitu ya. Oke, jadi itu beberapa contoh untuk skala nominal. Sekarang kalau untuk skala ordinal, masih juga sama tentang kelompok, tentang kelas-kelas, tentang golongan-golongan, namun yang membedakannya adalah ini, ada urutan. Ada urutan. Jadi kelompok-kelompoknya itu ada tingkatan, ada urutan. Contohnya pangkat tentara. Ini kan kelompok-kelompok sesungguhnya ya. Dari yang paling rendah. Apa tentara paling rendah itu? Kopral ya. Sampai yang paling tinggi. General. Bintang 4. Gitu kan ya. Nah, itu kan di antara kopral sama gentle itu kan ada kelompok-kelompok yang menyatakan urutan. Atau misalnya apa? Medali ya. Juara adalah medali perunggu, medali perak, medali emas. Itu juga urutan. Jadi intinya dia adalah kategorik. Dua-duanya kategorik. Yang membedakan itu tadi ya. Kalau nominal tidak ada urutan, kalau ordinal, si kelompok-kelompoknya itu ada urutan. Kemudian yang kedua numerik. Numerik itu sama-sama hasil pengukuran. Hasil pengukuran. Bedanya itu di angka 0-nya. Apakah si angka 0-nya ini mutlak? Ataukah tidak mutlak? Suhu. Menurut Celsius, suhu dari air ketika membeku menjadi es, itu adalah 0 derajat. Begitu kan? Nah, tapi bukan berarti benda yang atau air yang membeku itu tidak ada suhu. Bukan. Cuma ketika dia seperti itu, itulah ditetapkan angka 0-nya di situ. Maka angka 0-nya tidak mutlak. Makanya ada versi lain untuk suhu. Misalnya Fahrenheit. Angka 0-nya Fahrenheit di suhu yang berbeda lagi. Kemudian skala rasio. Skala rasio dia punya nilai 0 mutlak. Seperti tinggi badan. Kalau tinggi badannya 0, misalnya diukurnya sampai senti ya. Misalnya diukurnya sampai senti. Tinggi badannya berapa? 0. Mungkin karena... Atau jangan badan deh. Tinggi aja gitu ya. Tingginya berapa sih? 0 cm. Mungkin sebenarnya karena dia kurang dari 1 cm. Misalnya tinggi apa? Tinggi semut misalnya. Yaitu sesungguhnya karena terlalu kecil. Jadi ada angka 0. Angka 0 itu menyatakan memang dia tidak ada nilai. Kalau gajinya 0 memang tidak punya penghasilan. Jadi di angka 0. Berbeda tadi dengan suhu. Suhu 0 Celsius itu bukan berarti tidak ada 0. bukan berarti tidak ada suhu. Oke, ini hanya review aja. Nah, kemudian kita mereview tentang tentang statistika jadi begini. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Gitu ya. Nah, statistika deskriptif yaitu manakala data kita, data kita, data kita, data kita ambil, kemudian kita sajikan. kita hanya sajikan saja hasil pengolahannya. Dari si populasi tadi, dari data populasi. Jadi, kita punya data populasi. Misalnya data populasinya apa sih? Mahasiswa UNISBA. Itu populasi ya. Oke. Tetapi nanti bisa lebih spesifik lagi. Populasinya itu harus menyatakan karakteristiknya. jadi kalau mahasiswa UNISBA itu kan apa ya, apa ya, elemennya gitu ya, elemennya orang per orangnya, anggotanya, mahasiswa UNISBA. Tapi mungkin ada ada karakteristik tertentu dari populasi tersebut yang sedang kita teliti. Apa misalnya dari mahasiswa UNISBA itu? Misalnya tentang tinggi badannya. Atau misalnya tentang IQ-nya. Jadi kalau menyatakan populasi itu harus lebih spesifik lagi. Populasi tersebut, itu apa yang diperhatikannya? Variable apa? Misalnya variable IQ-nya. Nah, maka kalau semua mahasiswa UNISBA diperoleh nilai IQ-nya, itu yang kita sebut dengan sensus. Jadi semuanya kita peroleh. Kita dapatkan. Dan dari data yang sudah terkumpul tadi, kita sajikan. di statistika satu, kita sudah belajar cara menyajikan data, cara meringkas data, agar supaya lebih mudah difahami, ketimbang diperlihatkan data mentahnya, yang kumpulan angka entah berapa banyak. Nah, itu kalau cara melakukannya seperti itu, itu yang disebut dengan statistika deskriptif. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Manakala kita tidak mampu mengukur semuanya ini, tadi katakanlah mahasiswa UNISBA itu ada hampir 13 ribu atau 14 ribu. Ya, mungkin kalau mengukur IQ juga butuh biaya, waktu, tenaga, begitu ya. Yang ini mungkin tidak bisa kita lakukan, maka yang kita lakukan hanya mengambil sampel. Jadi kita ambil sampel nih. Ambil sampel, berapa sampelnya? Ya, sebagian dari sinilah. Ya, dari populasi ini. Kalau di populasi ini mahasiswa UNISBA atau tadi IQ mahasiswa UNISBA, gitu ya, maka nanti kita hanya ambil beberapa mahasiswa saja yang diukur IQ-nya, gitu ya. Oke. Itu bisa sih nanti hasil dari sampel itu juga kita coba sajikan. coba kita sajikan. Ketika kita coba sajikan, maka yang kita lakukan itu adalah hanya menjelaskan mengenai sampel. Misalnya, dari populasi mahasiswa UNISBA itu berhasil diambil sampel sebanyak 100 mahasiswa. Maka nanti penyajian data, ya, ringkasan data, misalnya mengenai rata-ratanya, mengenai simpangan bakunya, mengenai yang lain-lainnya, itu disebutnya statistik, ya. Statistik ini adalah nilai yang diperoleh dari sampel. Kalau sampelnya tadi tentang sampel IQ mahasiswa UNISBA, berarti nanti akan dipoleh berapa rata-rata IQ-nya, berapa simpangan bakunya, dan seterusnya, ya. Kalau kita berhenti hanya menghitung seperti itu saja, artinya kita hanya mencerminkan atau membicarakan sampel. Karena nilai-nilai yang didapatkan di sini dari sampel, kemudian kita hitung, mungkin kita juga bikin ringkasan visualnya, misalnya dengan histogram, yaitu sajian itu hanya menjelaskan sajian untuk sampel. Nah, tapi ada teknik lain. Kenapa kita mengambil sampel, itu tekniknya adalah yang disebut dengan teknik statistika inferensial. Nah, ini dilakukan manakala kita mau mencoba menggunakan data dari sampel ini untuk menarik kesimpulan bagi populasi. Jadi, kalau yang tadi hanya 100 mahasiswa itu kita ambil, namun hasil penelitiannya kita inginkan untuk seluruh mahasiswa UNISBA, maka berarti kita melakukan yang namanya penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Itu yang kita sebut dengan prosedur statistika inferensial. Jadi, di statistika inferensial itu kita melakukan proses penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Atau bisa juga disebut induktif. Induktif itu dari yang kecil digunakan untuk yang besar. Dari sampel yang hanya 100, tadi saya contohkan, mencoba kita gunakan untuk menyimpulkan seluruh mahasiswa UNISBA. Katakanlah tadi yang 13.000 orang. Jadi, itu review tentang statistika inferensial. Jadi, intinya kita narik sampel karena tadi berbagai keterbatasan, karena mahal, karena butuh tenaga, karena butuh waktu yang lebih panjang. Tapi, kita inginkan agar supaya bisa digunakan untuk menyimpulkan populasi. kalau seperti itu, maka fase yang kita lakukan adalah fase statistika inferensial atau induktif. Mengapa kita harus mengambil sampel? Mengapa tidak semua populasi, mengapa tidak semua anggota populasi kita pakai? Kenapa? Karena diyakini mahal kalau pakai populasi mahal. Waktunya panjang. Atau mungkin ada penelitian yang sifatnya merusak. Jadi, kalau tadi mengukur IQ, penelitiannya dalam mengukur IQ. Kalau penelitiannya seperti itu, tidak rusak orang yang diukur IQ. tapi saya contohkan ada yang merusak. Contohnya adalah populasi donat hasil dari produksi toko kue tertentu. Jadi, donat-donat hasil produksi toko kue tertentu itu kita ingin tahu rasanya. Kalau kita lakukan terhadap populasi donat yang diproduksi oleh toko kue itu, maka agar supaya tahu rasanya pasti dicoba, dirasa, dimakan. Kalau seluruh populasi ini, habislah berarti donatnya tidak ada yang dijual. jadi karena proses dari penelitiannya akan merusak unit-unit penelitiannya, maka kita ambil sampel, tidak ambil populasi. Nah, sampel yang baik adalah sampel yang mempunyai sifat representatif. representatif ini artinya mewakili. Jadi harus mewakili. Dari mana dia diambil, ciri-ciri dari tempat dia diambilnya itu melekat pada diri dia. Jadi dia itu mewakili. Itu adalah ciri sampel yang baik. Kalau kita ngambil sampel ternyata jauh dari yang diwakilinya itu tidak representatif. Jadi harus representatif, harus mewakili gambaran dari populasi. Harus mewakili gambaran dari populasi. Jadi katakanlah misalnya, saya tahu, saya terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru UNISBA. Saya tahu. Fakultas-fakultas tertentu seperti kedokteran, psikologi, PIKOM kalau tidak salah, itu kan mensyaratkan IQ untuk bisa jadi mahasiswa baru. Sementara fakultas-fakultas lain tidak mensyaratkan itu. Jadi kalau misalnya nanti ketika ngambil, misalnya penelitian tentang IQ, tapi sampel yang diambilnya misalnya sampel dari fakultas psikologi misalnya. Nah, itu kurang representatif. Mengapa? Karena fakultas psikologi dulu menjadikan IQ itu sebagai syarat sehingga kayaknya nilai-nilai IQ-nya tinggi-tinggi. Nah, sehingga sehingga kalau misalnya tentang IQ, penelitian tentang IQ ngambilnya semua unit sampelnya dari psikologi, misalnya diambillah 100 orang, eh 100-100-nya dari psikologi. Nah, itu diakini tidak tidak representatif. nah, jadi agar supaya representatif gimana? Berarti nanti harus terwakili populasi IQ mahasiswa nisbah itu. Harus terwakili, ada wakil dari fakultas-fakultas lainnya juga yang tidak mensyaratkan IQ sebagai syarat mahasiswa baru. oke, jadi ini penting syarat representatif ini. Kalau tidak representatif berarti jelek si sampelnya. Nah, nanti ketika kita ngambil sampelnya adalah sampel yang representatif, maka nanti besaran atau ciri sampelnya, yaitu statistik sampelnya, itu nanti akan memberi gambaran yang tepat mengenai ukuran populasinya. Jadi, kalau misalnya ngambil sampel untuk diukur IQ-nya itu adalah mewakili ada dari syariahnya, ada dari tambangnya, ada dari statistiknya, ada dari misalnya komunikasinya, ada dari psikologinya. Nah, maka nanti diharapkan nilai IQ yang kita hitung dari sampel tadi, itu nanti memberikan gambaran mengenai populasinya. Nah, ini mengenai ukuran atau ciri itu, itu ada beberapa, contohnya kalau misalnya kita fokus kepada rata-rata, itu kalau populasi itu notasinya adalah mu, kalau sampel itu notasinya adalah ek garis, ini sudah diajarin ya. jadi misalnya seluruh mahasiswa UNISBA diukur IQ-nya, maka nanti rata-rata IQ-nya dinotasikan dengan new. Mengapa? Karena populasi yang diukurnya. Tapi misalnya kalau hanya sebagian, hanya sampel saja, hanya sampel saja diukur IQ-nya, lantas dicari rata-ratanya, maka berarti itu adalah statistik notasinya ek garis ini. kemudian kalau misalnya kita fokus kepada dua kelompok, misalnya ada mahasiswi, ada mahasiswa, begitu ya. Maka nanti akan kita fokus kepada selisih dari dua rata-rata. Bagaimana kalau dipopulasi, bagaimana kalau di sampel. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku. simpangan baku, itu ada notasinya sigma, kalau dipopulasi S kalau di sampel. Variansi itu kuadratnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sudah kita belajar review saja. Nah, sekarang kita mau mereview tentang sampling. Tadi kan sampling itu adalah mengambil sebagian dari populasi. Ya kan? Ini tadi yang digambarkan. Nah, ini kan? Ini populasi diambil sebagian jadi sampel. Gitu kan ya? Nah, kita akan membahas mengenai cara pengambilan sampelnya ini, ini ya, tentang pengambilan sampelnya ini, itu gimana sih caranya? Ya, gimana sih caranya? Nah, cara garis besar itu ada dua jenis. yang kekiri itu probability samping atau sampel, pengambilan sampel berpeluang, probability itu berpeluang, atau menggunakan peluang, gitu ya. Kalau yang kekanan, non-probability samping, tidak menggunakan peluang. atau kasarnya kalau yang kekiri ini menggunakan ilmu statistik, kalau yang kekiri ini. Kalau yang kekanan ini enggak menggunakan ilmu statistik, gitu ya, sederhananya begitu. Karena pada beberapa kasus tertentu, peluang itu identik dengan statistik. Oke, silakan bagi yang baru masuk untuk absensi di kolom chat tulis nprim dan nama. nanti kalau dia cara mengambil sampelnya dengan menggunakan peluang, atau dengan menggunakan statistik, itu setidaknya ada empat cara ini. Simple random sampling, simple itu sederhana, tapi random. Random itu cerminan statistik, random itu cerminan statistik, harus acak. itu cara pertama, simple random sampling, pengambilan sampel secara acak, random itu acak, sederhana. Kemudian, ada yang tidak sederhana itu dari sini. Ada yang disebut dengan pengambilan sampel secara cluster, mungkin kalian juga masih ingat cluster ini kan identik dengan perumahan, perumahan itu ada cluster. Nanti akan ada pengambilan sampel secara cluster, pengambilan sampel secara sistematik, dan pengambilan sampel secara acak bersetratifikasi, stratified random. Bersetratifikasi itu artinya mempunyai strata. Oke, jadi ada stratified random sampling. Itu kalau dia bersetratifikasi. Stratifikasi itu kan strata, ada tingkatan-tingkatan artinya. Nah, yang sebelah kanan ini yang biru adalah yang non-probability sampling, yang tanpa peluang. Boleh dibilang tanpa pakai statistik. Yang pertama itu convenient. Convenient itu yang mudah. Yang mudah, ambil mudahnya saja. Kemudian nanti akan ada judgmental or purposive sampling. Judgmental ini adalah penilaian subjektif. saya ini ahli di bidang anak jalanan misalnya. Gimana cara milih anak jalanan sebagai sampel, saya ahlinya. Kalau seperti itu dia judgmental. Judgmental atau purposive sampling. Jadi atas pertimbangan dari penelitinya, penilaian subjektif dari penelitinya. nanti ada snowball, bola salju. Bayangkan bola salju itu mulai dari yang kecil, digelindingin akan jadi membesar-membesar-membesar. Nanti kita coba lihat. Kemudian kuota. Kuota itu nanti ada syarat berapa anggota sampel. Kalau syarat anggota sampelnya sudah terpenuhi, selesai. kita lihat perbedaan dua teknik pengambilan sampel tadi. Yang kiri ini yang tidak berpeluang, yang tidak pakai statistik. Dari sisi milih sampelnya, yang tidak berpeluang ini dia subjective judgment. Jadi subjektifnya si peneliti. Tadi saya bilang karena saya adalah ahlinya anak jalanan, maka cara memilih sampel anak jalanan, saya jagonya. Maka nanti ditentukan begitu saja nanti sama si pakar tadi. Tapi kalau secara sampling berpeluang, itu diambil secara acak. Secara acak itu ada yang pasti kepilih, ada yang enggak. Jadi nanti nanti acak, random. Nah ini tadi ya, jadi kalau dia cara ngambilnya, kalau dia sampling tidak berpeluang, tidak memakai statistika, maka setiap anggota populasi tidak berpeluang sama untuk terpilih. Contohnya tadi, kata si pakar anak jalanan tadi, saya jagonya. berarti nanti akan ada unit sampel yang tidak terpilih, atau akan ada unit sampel yang pasti terpilih. Artinya dia tidak berpeluang sama. Ada yang pasti kepilih, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jadi intinya dia tidak berpeluang sama. kalau berpeluang, karena tadi rendang, dia peluangnya harus sama. Jadi kalau anggota populasi mahasiswa UNISBA itu misalnya 13.000, maka setiap mahasiswa UNISBA untuk terpilih, itu sama. Berarti berapa? Berarti 1 per 13.000, kan peluangnya masing-masing. ingatkan gitu ya. Jadi peluangnya sama kalau menggunakan sampling berpeluang. Nah tadi di sini, peneliti mengabaikan bias pengambilan sampel. Jadi kalau menggunakan sampling tidak berpeluang, itu mungkin ada bias. Karena dia hanya mengambil yang dia concern. Dia mengambil hanya yang dia concern. Oleh karenanya nanti yang tidak yang tidak dia kehendaki, begitu ya, peluangnya menjadi 0, dan karena peluangnya menjadi 0, maka berarti hasilnya itu tidak representatif. Oke, berarti dia akan menjadi bias. Saya contohkan yang lain tentang yang bias ini. mungkin kalian juga apa ya, ikut ya di pemilihan umum atau pemilihan presiden tahun 2019. Itu ketika pemilu atau pilpres itu, ya, itu kan ada 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 quick count biasanya, ada penghitungan cepat. Biasanya penghitungan cepat itu dilakukan oleh partai pengusung, biasanya begitu ya, oleh partai pengusung. Nah, itu kalau teknik ngambil sampel yang dilakukan oleh partai pengusung, itu dia teknik sampelnya tidak berpuang. Mengapa? Karena dia memanfaatkan kader-kader di bawah. Artinya, yang terlaporkan itu hanya dari tempat pemungutan suara yang mana di situ ada kadernya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya nanti hasilnya akan akan bias. Mengapa? Karena TPS yang tidak ada kadernya tidak ikut tersampel. Tidak ikut tersampel. Makanya seringkali meleset itu kalau yang seperti itu. dia sudah senang saja bahwa calonnya menang. Setelah dibandingkan dengan hasil resmi dari KPU, ternyata tidak demikian. Di situ ada yang namanya bias. Bias dalam mengambil sampel. Dia ambil sampel yang golongannya dia. Berbeda dengan kalau sampel yang berpeluang. Kalau sampel yang berpeluang, karena setiap TPS berpeluang sama untuk terpilih, maka bias itu bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Jadi, mau TPS tempat ada tempatnya si kader, maupun TPS bukan tempatnya si kader, itu tetap punya peluang untuk terpilih. Kalau menggunakan sampel berpeluang. maka hasilnya nanti biasanya bisa direduksi. Kemudian, ini baik kalau sampel tidak berpeluang itu, baik kalau anggota populasinya mempunyai sifat yang sama. Jadi, kalau misalnya cerita tentang IQ, kalau misalnya IQ-nya itu sama, pakai sampel tidak berpeluang itu no problem. Karena bayangkan ada 13.000 mahasiswa IQ-nya sama. Diambil suka-suka dia, enggak masalah. Karena memang sama si populasinya. IQ dari mahasiswa unismanya sama. Tapi jika berbeda, si anggota populasinya diyakini ada variasi, berarti yang jauh lebih baik adalah menggunakan sampel berpeluang. Kemudian berikutnya ini tadi kan bedanya. Kalau dia tidak berpeluang, sampel yang diambilnya itu dia tidak mewakili populasi secara akurat. Tidak akurat. Tadi bias ini akan bias. Tapi kalau dia pakai sampling berpeluang, yang mana setiap unit sampel peluangnya sama untuk terambil, sehingga biasnya bisa diperkecil, maka nanti kita upayakan agar supaya dia bisa mewakili populasi secara akurat. Tapi ini ada juga keuntungan kerugiannya. Kalau sampling tidak berpeluang, dia keuntungannya itu mudah nyari respondennya. Suka-suka dia lah. Seperti tadi kan yang kader dari sebuah partai begitu ya, untuk mendapatkan laporan dari TPS terpilihnya kan mudah, tinggal nyuruh saja si kadernya. begitu. Tapi kalau sampling berpeluang, ini tadi, ini nanti cara nyari unit sampelnya, misalnya si respondennya, itu tidak mudah. Bisa jadi misalnya kita harus mengambil tempat pemungutan suara di sebuah tempat yang terpencil. Bisa jadi. akibat dari tadi setiap TPS berpeluang sama terpilih, maka mungkin saja kita harus mencari responden yang lokasinya jauh. Jadi tidak mudah nanti untuk menemukan responden. Oke. Kita lanjutkan. ini tentang sampling berpeluang. Secara singkat saya gambarkan dalam diagram di sini. Dalam gambar di sini. Jadi kalau misalnya yang simple random sampling, bayangkan di sini ini anggota populasinya. Ini anggota populasinya. Ini anggota populasinya. Ada berapa orang? Ada 12 orang. Katakanlah tadi mau di hitung mau diukur diukur IQ-nya. Jadi populasinya itu ada 12 orang. Anggaplah 12-nya banyak. Susah ukurnya. Apa yang kita lakukan? Kita ambil sampel. Misalnya ngambil sampelnya mau 4 orang. Bagaimana cara mengambil 4 orang dari 12 orang kalau simple random sampling seperti ngocok arisa. Yang mana setiap orang ini, setiap nomor yang ada di populasi ini berpeluang sama untuk keluar sebagai anggota sampel. Sebagai yang ini. yang 4 orang ini. Jadi makanya disebut simple random sampling. Kasih nomor dipocok saja. Dapat. Kemudian yang kedua ada cara lain yang disebut dengan systematic sampling. Sistematic sampling. Kalau sistematik itu pertama diurutkan dengan nomor tertentu misalnya dengan NPM. NPM itu kan ada urutannya. Diurutkan saja dengan NPM. Jadi nomor 1 sampai nomor 12 ini diurutkan. Kemudian ambil angka acak sebagai permulaan. Ambil angka acak sebagai permulaan. Misalnya apa ya? Misalnya kita sebenarnya di kalkulator juga ada. Teknik di buku statistika juga ada. di Excel juga ada yang namanya men-generate angka acak. Membangkitkan angka acak. Katakanlah misalnya yang muncul sebagai angka hasil bangkitan itu adalah angka 2. Maka ini yang kita pilih. Angka 2. jadi ini hasil dari pembangkitan angka acak. Katakanlah muncul angka 2. Maka ini kita gunakan sebagai titik permulaan melakukan systematic sampling. Gitu ya. Oke. Karena 12 itu sama dengan kita kan mau ambil 4 ya dari 12. sama dengan 4 x 3. Berarti orang berikutnya yang harus kita ambil adalah 3 langkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah ini kita ambil nomor 5. Berikutnya orang berikutnya yang kita pilih adalah 3 langkah ke depan lagi. 1, 2, 3. Ini nomor 8. berikutnya 1, 2, 3. Nomor 11. Makanya ini disebut systematic sampling. Kalau seandainya tadi ketika di generate misalnya tidak di angka 2, misalnya di angka berapa, katakanlah di angka 5. Berarti kan yang pertama 5, yang kedua 8, yang ketiga 11, baru 3. Padahal kita mau ambil 4. Berarti tinggal balik lagi ke sini kayak muter gitu. Jadi ini adalah random. Tapi randomnya hanya ketika permulaan di sini. Karena ketika penentuan di sini menggunakan angka acak. Atau random number. Ini juga acak. Jadi seperti itu. Kalau prosedur ngambil sampelnya, lakukan seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi saya menetapkan unit sampel responden yang terpilihnya adalah dengan cara seperti tadi. Dengan cara pertama bangkitkan angka acak, kemudian dia pilih setiap kelipatan berapa. Itu yang namanya systematic sampling. Kenapa langkahnya tiga? Karena tadi tujuannya mau ambil empat, sementara populasinya ada dua belas. Berarti karena si dua belas ini adalah empat kali tiga, maka langkahnya harus tiga. Dan ini termasuk kategori probability sampling. Mengapa? Karena ketika menentukan permulaannya ini, dia acak. Tapi ketika ininya, ketika menentukan berikutnya, itu sistematik, seolah-olah dia tidak acak. Oke, jadi itu sistematik sampling. Kemudian yang ketiga adalah cluster sampling. Kalau cluster, ingat mungkin ada perumahan cluster. Jadi kalau cluster, ini yang dua belas orang ini, sesungguhnya dia itu berada di dalam cluster-cluster. Katakanlah yang satu dan dua di cluster pertama, tiga dan empat di cluster kedua, lima dan enam di cluster ketiga, tujuh dan lapan di cluster empat, sembilan sepuluh di cluster ini. Jadi, si individu yang kita hadapi, responden yang kita teliti, itu kita pandang dia itu ada kelompok-kelompok, ada cluster-cluster. itu ya. Nah, kalau seperti itu, kita bisa lakukan namanya pengambilan sampel cluster. Caranya gimana? Caranya adalah caranya adalah dari setiap cluster itu dianggap satu unit. Ini satu dan dua ini satu unit. Katakanlah unit ke satu. Tiga dan empat ini satu unit, unit kedua. Lima dan enam ini satu unit, unit ketiga. Tujuh dan delapan ini satu unit. Cluster keempat. Ini cluster kelima, ini cluster keenam. Nah, selanjutnya dilakukan acak seperti ngocok arisan, tetapi tidak menggunakan dua belas, melainkan menggunakan enam. Kenapa? Karena yang dua belas ini sudah terkelompokkan ke dalam enam cluster. Gitu ya. Nah, nanti misalnya dikocok, oh, ternyata yang dapat, yang keluar itu adalah nomor tiga. Berarti yang ini nih, nomor lima dan enam ini kepilih ke sini. Dua-duanya kepilih. Kemudian keluar lagi, dikocok nomor enam. Berarti sebelas dan dua belas kepilih. Jadi mirip dengan simple random sampling, tetapi di dalamnya ini ada cluster-cluster. Selanjutnya dilakukan pengocokan terhadap cluster, terhadap nomor cluster. Ketika cluster itu terpilih, maka seluruh anggotanya kepilih. Ketika cluster tiga kepilih, ya lima dan enam kepilih. Ketika cluster enam kepilih, ya sebelas-dua kepilih. Itu namanya teknik cluster sampling. Kemudian yang terakhir adalah stratified. Kalau stratified, kita pandang responden kita itu sebenarnya ada kelompok juga mirip kayak cluster, tetapi pengelompoknya itu adalah status tertentu. Yang disebut dengan strata. katakanlah misalnya, ini mahasiswa UNISBA. Mahasiswa UNISBA. Saya bikin strata, bikin kelompok berdasarkan nilai IPK di transkrip. Ini misalnya kelompok kurang dari dua, ini kelompok IPK-nya dua sampai tiga, ini kelompok IPK-nya di atas tiga. Jadi kita butuh tambahan informasi yang digunakan untuk menstrata. Yang digunakan untuk menstrata. Jadi populasi yang kita hadapi, kita pandang ada kelas-kelas di dalamnya. Ada tingkatan-tingkatan di dalamnya. Ada kelompok tapi kelompoknya tidak seperti cluster. kalau dia stratified, kelompoknya itu status tertentu. Contohnya tadi saya bilang golongan IPK. Kemudian selanjutnya ambil sampel di seterata ke-1. Siapa terpilih? Terpilih nomor 10. Terpilih ke sini. Ambil sampel di kelompok kedua. Karena kelompok kedua ini kan anggotanya banyak. Di sini cuma tiga, di sini enam. Sehingga sampel yang harus diambilnya harus dua kali lipat. Kalau di kelompok satu ini diambil satu orang yaitu keambil nomor 10, dikocoknya itu dari orang nomor 1, nomor 10, nomor 12, dikocok keluar yang nomor 10. Tapi dari stratifikasi kedua, ini orangnya nomor 2, 4, 6, 7, 8, 9, dikocok, diambilnya dua. Disesuaikan dengan berapa banyak anggota strata tersebut. Ternyata keluar 2 dan 8. Kemudian dari strata yang terakhir, dikocok lagi keluar angka 5. Oke, jadi seperti itu masing-masing dari prosesnya. Dan semuanya ini termasuk kelompok probability samping. Di situ ada pengacakan. di situ ada peluang, di situ ada statistika. Jadi dari 12 mau mengambil 4 orang ini macam-macam caranya. Bergantung kepada kasusnya. Seperti tadi stratifikasi kalau kita pandang di dalam populasi kita itu ada serata, maka pakailah stratified sampling. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang metode sampling yang tidak berpeluang, non-probability sampling. Berarti kebalikannya ya, di sini tidak ada acak-mengacak. tidak tidak ada pengacakan, tidak pakai statistik, suka-sukanya peneliti. Contoh yang pertama adalah convenient. Ini aja dulu ya, convenient. Kalau convenientnya ya, suka-sukanya peneliti ini, suka-sukanya peneliti ini, dia mudahnya gimana? katakanlah misalnya, katakanlah misalnya, katakanlah misalnya, kalian lagi penelitian nih, udah nongkrong aja di aquarium ya, di UNISBA, di depan situ. Udah nongkrong aja di situ. ada orang lewat, kemudian kira-kira dia bisa dijadikan sampel, diminta untuk jadi responden. Itu convenient sampel. Seperti itu. Kalau judgment sampel, seperti yang tadi saya bilang, misalnya saya adalah peneliti tentang anak jalanan. Maka saya punya pengetahuan banyak mengenai anak jalanan itu. Kemudian siapa-siapa yang mau saya jadikan sampel, suka-suka saya. Tapi bukan suka-suka juga ya, atas tadi ya, atas kepakaran dia. Makanya judgment sampel. Jadi penentuan siapa yang mau dijadikan sampelnya atas kepakaran dia, penilaian dia. Kemudian snowball. Kalau snowball, ibaratnya bola salju, dia pertama punya responden ini. Kemudian setelah ketemu responden ini, kita minta kepada dia, siapa teman kamu yang bisa dijadikan responden. Dia nunjuk temannya, 1, 2, 3. Ini nanti bisa lanjut lagi. Mau 3, mau 2, mau 4. Misalnya ini siapa, 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 siapa. Ini snowball namanya. Bermula dengan hanya menghubungi dua orang. Ini kan peneliti ya. Hanya menghubungi dua orang. Yang si biru sama si hijau ini. tapi kemudian respondennya bisa jadi banyak. Itu snowball. Dan lagi-lagi ini tidak berpeluang. Suka-suka juga yang mana yang bisa ikut di dalam penelitian kita. Kalau kuota, kalau kuota itu ada populasi, ini katakanlah populasi. Kalau dari populasi itu saya penelitiannya cukup tiga orang tiga orang aja deh. Cara ngambil tiga orang itu suka-suka dia juga sampai terpenuhi tiga. Itu namanya kuota. Kalau yang lain tidak ditetapkan mau berapanya. Kalau yang ini yang menjadi patokan awal adalah berapa yang harus dijadikan responnya. Kalau tiga, ketika sudah menemukan tiga responnya sudah selesai. cara ngambil tiganya dari banyak ini suka-suka dia juga. Itu kuota sampel. Oke, itu review tentang sampling. Sekarang saya masuk kepada review tentang statistikanya. Jadi secara umum statistika itu ada dua. Ke kiri ini inferensi. Inferensi itu tadi saya bilang ngambil sampel. untuk digunakan menyimpulkan populasi. Begitukan ya. Nanti akan ada dua jenis. Apakah dia menaksir parameter atau melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, analisis data ini yang kita pelajari di awal-awal statistika satu. Itu adalah statistik deskriptif. Hanya penyajian. Entah menyajikannya dalam bentuk angka atau dalam bentuk gambar. Macam-macam caranya. dan lagi-lagi kalau seperti ini hanya sekedar untuk menjelaskan si data itu sendiri. Kalau datanya populasi berarti populasinya yang dijelaskan. Kalau datanya sampel berarti sampelnya yang dijelaskan. Deskripsinya hanya untuk datanya itu sendiri. Berbeda dengan inferensi. Di sini kita mengambil sampel. dan untuk bisa kita melakukan inferensi ini tadi sampelnya itu harus sampel aca. Harus menggunakan sampling probability sampling. Sebab kalau tidak menggunakan probability sampling statistiknya enggak ada. Keacakannya enggak ada. Kalau keacakannya enggak ada dugaan parameter pengujian hipotesis itu tidak bisa dilakukan. Nah ini tahapan untuk menguji hipotesis. Katakanlah kita punya uji entah itu dua pihak atau pihak kanan pihak kiri begitu ya. Itu kan langkah pertama itu adalah merumuskan hipotesisnya. Menentukan tarap signifikannya. Tarap signifikan ini makna sederhananya adalah risiko. Risiko membuat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Dalam menyimpulkan. Sederhananya inilah risiko. Artinya apa? Kalau risiko pengambilan kesimpulannya kecil berarti itu si peneliti sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Itu berarti penelitiannya adalah penelitian yang baik, yang bagus. Tapi kalau tarap signifikannya besar, artinya kan risiko salahnya besar, konotasinya adalah pengambilan kesimpulannya tidak baik. Setelah ditetapkan tarap signifikansi, kita hitung statisi kujinya. Tentunya ini setelah kita dapat data, data sampel tadi. Dan data sampelnya itu sampel acak. Dari data yang kita punya, nanti hitung nilai statisi kujinya. Dari statisi kujinya nanti tentukan nilai kritisnya. Nilai kritis ini nanti kaitannya dengan ini, dengan tarap signifikansi. Kalau misalnya risiko membuat kesalahannya pengen sebesar 5%, maka nilai kritisnya adalah nilai kritis padanan kalau alfanya 5%. Nanti juga akan ada kaitannya dengan V-value, dengan nilai tabel. Di sini ketika penentuan nilai kritis itu intinya adalah membandingkan antara hasil dari lapangan, dari data sampel acak ini, dengan teori, dengan alfanya, dengan V-value-nya, dengan nilai tabelnya. Jadi di sini dibandingkan. Hasil pembandingan itu nanti mengarah kepada kesimpulan yang mau ditarik apa. Apakah nanti misalnya akan tolak H0 atau tolak H1. Kita lihat contohnya. Ini berbagai macam ujinya, tesnya. Tesnya ini ada parametrik, ada non-parametrik. Tadi kalau parametrik ini yang jelas harus acak. Dan juga distribusinya harus normal. ini sudah dipelajari di statistika 1. Kalau non-parametrik, ini juga acak pasti, tapi boleh tidak normal. Boleh tidak berdistribusi normal. Nanti kalau misalnya skala pengukurannya interval atau rasio, untuk kasus satu sampel, kita pakai uji Z Z atau uji T. Kalau kasusnya dua sampel, lihat apakah dua sampelnya itu independen atau dependent. Kalau dia dua sampelnya independen, pakai uji T independen. Kalau dua sampelnya dependen, dia pakainya uji T berpasang. Yang ketiga, kalau sampelnya banyak, lebih dari dua, maka nanti kalau dia independen, sampel-sampel yang sebanyak ini, maka pakai one-way ANOPA. Kalau enggak, kalau dia banyak, tetapi dependen satu sampel lain, pakai repeated measure. Kemudian yang bawah ini versi, kalau dia non-parametriknya, manakala distribusinya tidak berdistribusi normal. Ada rank, ada kai square, ada main width, ini sudah dipelajari di statistika satu. Kemudian kalau dia korelasi, jadi korelasi itu yang kita teliti itu mengenai hubungan antar variable. Nanti korelasi, ada percent kalau dia parametrik, ada experiment kalau dia non-parametrik. Ini beberapa sumber belajar aplikasi statistik di web. jadi nanti kalau misalnya mau mengolah datanya pakai software di web, di internet, bisa pakai ini, SOC statistics, bisa pakai kalkulator SUB, bisa pakai langtest.jp, atau bisa pakai Excel. Excel itu seharusnya setiap komputer ada Excel-nya. Jadi ini beberapa software yang bisa dipakai. saya tidak menganjurkan secara manual, tetapi secara konsep harus paham dulu. Seperti tadi di sini, kasusnya apa? Satu sampel atau dua sampel dan seterusnya. Oke, ini contoh pengujian hipotesis. Yang dicontohkan adalah tentang pengujian rata-rata satu populasi. pengujian rata-rata satu populasi. Katakanlah misalnya ini. Ini adalah populasi mahasiswa UNISBA. IQ mahasiswa UNISBA. UNISBA. Ini satu populasi ini. Si A IQ-nya sekian, si B IQ-nya sekian. Ini satu populasi. Nah, apa yang kita ingin uji rata-ratanya? Jadi hipotesis 0-nya misalnya menyatakan rata-rata IQ-nya sama dengan sebuah nilai tertentu. Katakanlah sama dengan mu 0. Mu 0 ini artinya sebuah nilai tertentu. Bisa diganti dengan angka 100, bisa diganti dengan angka 105, misalnya. Melawan hipotesis satu, si rata-rata IQ tidak sama dengan mu 0. Ini kalau seperti ini, dia berarti ujinya uji dua sisi. yang tadi dijelaskan. Nah, ini ya. Pakainya ini kan, uji dua sisi. Oke. Nah, nanti bergantung kepada apakah sigmanya diketahui. Biasanya kalau penelitian jarang-jarang sigmanya diketahui. Jadi, seringkali ke sini pasti, ke bawah. Tidak diketahui sigmanya. gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ditanya, apakah respondennya 30 ke atas? Nah, kalau respondennya 30 ke atas, hitunglah ini. Apa ini? Adalah, ini salah nih, Z ini harus X bar ini. Ya, salah ini. bukan XI, tapi X bar. X bar dikurangi mu 0, dibagi S, dibagi akar N. Apa ini X bar? X bar itu dari sini, ambil sampel. Ya, sampel acak tadi kan ya. Misalnya, siapa aja nih yang kepilih untuk diukur IQ-nya. Setelah diperoleh, ya, nilai-nilai IQ dari sampelnya, hitunglah berapa rata-ratanya. Lalu, hitunglah berapa simpangan bakunya. Catatlah berapa N-nya. N ini adalah banyaknya anggota sampel. Nah, ini semua masukin ke sini. X garisnya masukin ke sini, S-nya masukin ke sini, akar N-nya masukin ke sini. Tadi mu 0-nya adalah ditetapkan di hipotesis di sini. Kalau misalnya hipotesisnya menyatakan mu sama dengan 100, berarti mu 0-nya 100. Berarti kan ketemu Z-nya ya. Ketemu Z-nya. Nah, nanti tinggal lihat kalau hipotesisnya dua arah saya gini, maka inilah kalau mau ditolak itu ketika nilai mutlak dari Z-nya melebihi. Ini mutlak juga. Melebihi mutlak Z alpha per 2. Ini dari mana? Ini dari tabel. Atau ini dari teori. Ini dari teori. Dari teori. Dari tabelnya, dari softwarenya, dari teori. Jadi hasil hitungan. Ini hasil hitungan. Dari sini. Artinya hasil hitungan ini dari data sampel ini. Dari sini. Karena ek garis S sama N kan dapatnya dari sampel. Jadi, ketika menentukan kriteria wujud, kita itu sedang membandingkan antara hasil penelitian kita, empirik disebutnya, dengan teori. mana kalau hasil hitungan kita dari data empirik, dari data lapangan itu melebihi dari teori, maka kita akan menolak hipotesis 0. Menyatakan bahwa rata-ratanya enggak demikian loh. Rata-ratanya enggak demikian. Kalau tolak kan berarti ini ditolak. Ini terima kan? Seperti itu. Dan juga untuk kasus yang lainnya. Ini ek garis. Ini juga ek garis. Oke, ini contoh ya. Dari suatu populasi, entah populasinya siapa, ingin dilihat tentang concept. Ini kan salah satu variable di dalam penelitian psikologi. Concept. Dari populasi orang-orangnya yang tentunya banyak, tentunya banyak populasi, tentunya banyak orangnya diambil sampel ini. Berapa orang ambil sampelnya? Hanya 16. Nah, inilah yang 16 ini diukur set konsepnya. Ini N-nya 16. orang pertama diukur set konsepnya 63, orang kedua 69, dan seterusnya. Ini diukur dalam rangka apa? Dalam rangka menguji hipotesis ini. Hipotesisnya itu, jadi di bayangan penelitian, di bayangan peneliti, bahwa si rata-rata set konsep itu tidak lebih dari 80. Artinya, kurang dari 80. maksimum 80. Nah, dugaan penelitian ini ditaruhnya di H1. Jadi, di mata sang peneliti, bahwa rata-rata set konsep itu paling mentok di angka 80. Di angka 80. Jadi, ini yang kita pasang sebagai hipotesis 1. otomatis berarti hipotesis 0-nya adalah kebalikannya. Yaitu, lebih kecil sama dengan 80. Peneliti ingin ke sini. Atau dengan kata lain, ingin menolak ini. Gitu ya. Dia dapat data penelitian ini 16 orang. Dari 16 orang ini nanti hitung kan berapa rata-rata, berapa S-nya, berapa N-nya, dan seterusnya kan. dari sini. Kemudian nanti pengujiannya diinginkan pada terap signifikansi 0,05 atau 5%. Susunlah sama dia. Ini hipotesisnya bahwa rata-rata set konsep itu mentoknya di angka 80. Melawan ini, 80 ke atas. Ingin pengujiannya di sini, ini sesuai dengan tahapan di sini, tadi yang 5. tahapan di sini. Tetapkan hipotesis, tetapkan alpanya, tetapkan statistik ujinya. Statistik ujinya dari yang 16 orang ini, dari yang 16 orang ini, dia peroleh rata-ratanya berapa katanya? 77,938. 77,93. Harus sudah tahu kan ngitung rata-rata. Tapi nanti sih biarin aja software yang melakukan. Tapi software itu pertama dia melakukan menghitung rata-ratanya. Kemudian menghitung simpangan baku. Simpangan baku juga udah diajarin di statistika 1. Dia dapat 10,630. Ini 10,630. Kemudian n-nya hanya 16. Kalau melihat ke sini, n-nya kan kurang dari 30, berarti ke sini kan? Dia pakenya uji T. Kalau uji T, dia butuh rata-ratanya, butuh S-nya, butuh akar n-nya, dan nanti butuh yang namanya rakyat bebasnya. Jadi rakyat bebasnya ini n-1. Tadi 16 kurang 1. Berarti 5, 15. Nah ini nanti digabungkan dengan alpha. Digabungkan dengan alpha dalam signifikasi. Dia menentukan ketika kriteria uji. Jadi komputer nanti akan menghitung si T-nya ini. T-hitungnya ini. Dengan memasukkan rata-rata sekian, S sekian, N sekian. Dapatlah T-hitungnya ini. Silahkan hitung sendiri. Nah nanti bandingkan dengan T-tabel. Tabelnya itu menggunakan distribusi T dengan dayat bebas tadi n-1, 15. Pakai alpha 5, 5 persen. Nanti dapat T-tabelnya seperti ini. Lalu nanti bandingkan. Jadi kalau di dalam distribusi T, ini hasil hitungan kita itu min 0,776. Jadi sekitar sini lah. Min 0,776. Sementara tabelnya di mana? Tabelnya di min 1,75 di sini. Min 1,75. Berarti ini di luar. eh sebentar. Bukan di luar. Ini tabelnya ini. Tabelnya ini. Tabelnya ini di luar dari hitungan alias hitungan ada di dalam. Hitungan itu di sini min 1,753. Berarti di sini nanti akan ada plus-nya. Plus 1,753. Nah ini nanti padanannya yang ini luasnya adalah berapa tadi pakai 0,05 berarti bagi 2 luasnya itu 0,025. Jadi ini adalah 0,025. Di sini juga dua sebelah kalinya 0,025. Nah karena dia ada di dalam di sini berarti dia adalah penerimaan hipotesis 0. Jadi H0 diterima. Itu kalau pakai manual. Kalau pakai SPSS pakai software nanti juga sama. Langsung dia laporkan. Oh T-nya sekian. DF DF itu DB ya. Degrees of freedom. 15. Kalau di SPSS yang ditampilkannya itu adalah yang disebut dengan significance. Significance ini itu sama dengan V-value. Jadi V-value-nya adalah 0,450. Ini kalau mau dibikin kayak gini nanti akan ada akan ada grafik itu ya grafik distribusi T. Nah hasil hitungan kita min 0,776 tadi kan. Nah di sini min 0,776 lalu dia hitung lalu dia hitung ini berapa sih luas sebelah kirinya. Nah ini ternyata ini tuh dihitung oleh software sebesar 0,450. 0,45. Padahal pengujian kita menggunakan alpha 0,05. Berarti alpha 0,05 kan lebih sempit lebih sempit si luasnya gitu ya. Daerahnya lebih sempit. 0,05 ini kan hanya 5%. 0,45 ini kan 45%. Berarti lebih sempit kan. Kalau lebih sempit pasti di ekor sebelah kiri di sini. Jadi ini luasnya adalah alpha kita 0,05 gitu. Jadi bandingkan antara V-value atau significance 0,45 dibandingkan dengan alpha. H0 itu ditolak kalau V-value-nya lebih kecil dari alpha. Karena punya kita V-value-nya lebih besar dari alpha ini kan lebih besar 0,45 lebih besar dari 0,05 maka H0-nya di meter ini. Oke gitu. Ini review aja ya. Oke demikian ya. Silahkan jika ada Sampai jumpa. selamat menikmati